Kebijakan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi melalui SK No.35 Tahun 2024 yang berbuntut pada arahan pecopotan jilbab sejumlah peserta botri paskibrakan nasional sangat menudai spirit kemerdekaan dan keberagaman. Hal itu dikatakan Toto Izulfatah, Ketua Umum Ikatan Alumni Pondok Pesantren Ibadur Rahman YLPI Tegalega Sukabubi, Jabar. Pada Kamis 15 Agustus 2024, dia memprotes kebijakan Kepala BPIP yang dikemas melalui SK tentang standar pakaian, atribut, dan sikap tampang paskibrakan. Sampai pada SK tersebut mungkin belum ada masalah, tapi begitu SK tersebut ditafsirkan dalam bentuk arahan agar paskibrakan putri harus menampakkan rambutnya yang berarti melepas jilbab saat bertugas, persoalan menjadi lain, katanya. Menurut Toto, jika Yudian Wahyudi sebagai Kepala BPIP paham semangat kemerdekaan, keberagaman, dan atau keminekaan, kasus itu seharusnya tidak perlu terjadi. Apa yang dilakukan Yudian benar-benar tidak mencerminkan sebagai pimpinan sebuah lembaga yang membawa nama besar Pancasila. Toto mengaku heran sebagai Kepala yang membina ideologi Pancasila, tapi terpaham spirit Pancasila yang didalamnya ada sepangat bineka tunggal ika, alias keberagaman sesuai dengan realitas khas bangsa ini, yang terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, ras, dan golongan. Apalagi Lanjut Toto yang juga Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI D.D.J.A. ini. Kasus tersebut justru terjadi pada saat seluruh rakyat Indonesia sedang menyebut kemirahut keperdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Lebih-lebih lagi, pada saat peringatan hut tersebut untuk pertama kali akan digelar di IKN. Toto menilai Yudian Wahyudi tidak memiliki sensitivitas dengan membuat kebijakan yang merusak semangat Pancasila. Padahal saat ini bangsa Indonesia sedang butuh-butuhnya merawat semangat kebangsaan, kebersamaan, persatuan, dan toleransi antar sesama bangsa. Terima kasih telah menonton!